Operasional anggotan batubara lewat jalur darat di Provinsi Jambi kembali dibuka sejak 2 Mei 2024 kemarin. Pembukaan jalur darat itu juga melibatkan Kabupaten Kota untuk pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jambi pun menyiapkan skema dengan pembatasan armada agar tidak menyebabkan kemacetan. Khusus Kabupaten Batanghari dan Sarolangun dibatasi 850 unit kenaraan yang beroperasi setiap malam. Mereka hanya dibolehkan melintasi jalan nasional hingga ke pelabuhan untuk melewati jalur sungai. Sementara untuk wilayah Sungai Bahar dan Sulenggelam Kabupaten Muro Jambi dibolehkan untuk melewati jalan nasional di Kota Jambi menuju pelabuhan Talang Duku. Selain itu Pemprov Jambi juga meminta agar TUKS menambah alat berat untuk pembongkaran sehingga tidak terjadi kemacetan atau antrian panjang di pelabuhan. Tangga 2 kita lakukan pembukaan. Pembukaan tetapi dengan kota tetap yang sudah disepakati yaitu untuk wilayah Batanghari hanya 850 unit per malam. Namun ini pasti tidak akan sampai segitu kan gitu. Walaupun kami pun tahu pasti ada yang nakal kan namun ini tetap terkendali. Dan kita minta kepada perusahaan yang memiliki TUKS untuk menambah alatnya, alat bongkar. Sehingga tidak adanya antrian pada saat Angkutan Batu Barat ini melakukan pembukaran. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga melibatkan Kabupaten Kota dalam pengawasan operasional Angkutan Batu Barat di Lapangan. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan hauling Angkutan Batu Barat di wilayah Jambi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Hauling Angkutan Batu Barat kembali dibuka lewat jalur darat pada 2 April 2024 kemarin. Pemerintah Kota Jambi pun mulai mengantisipasi terjadinya kemasyaitan di jalan nasional. Pasalnya Kota Jambi menjadi salah satu ruas jalan yang dilewati saat hauling Angkutan Batu Barat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido, mengatakan, pihaknya menurunkan tim pengawasan hauling Batu Barat bersama Polresta Jambi. Pihaknya akan mengatur sejumlah titik yang menjadi rawan macet seperti Simpang Pali Sepuluh Kota Baru, Simpang Tanjung Lumut, Simpang Marini, dan Simpang Sijinjang. Operasional Angkutan Batu Barat lewat jalur darat di Kota Jambi ini juga dibatasi dari pukul 9 malam hingga 5 subuh. Jika masih ada angkutan Batu Barat yang beroperasi, tim pengawas akan langsung melakukan tindakan tilak. Terkait dengan hauling Batu Barat yang sudah dimulai sesuai dengan rapat tim terpadu yang dilaksanakan hari Kamis atau Jumat di Jambi bersama dinwas Provinsi, bahwa sudah dimulai hauling Batu Barat, khususnya wilayah kota ini yang di arah Kentino dan Singelang. Nah, kesempatan ini disebut Kota Jambi bergabung bersama Kloresta di subprovinsi, itu mensiagakan petugas di titik-titik sentral terkait dengan kemacetan. Maksudnya disimpang pas dulu, simpang kandung umut, simpang merene, sampai dengan simpang sindang. Jadi itu kawan-kawan setiap malam itu dimulai jam 21.00, itu sampai dengan jam 05.00. Jadi saat ini dari pengamatan yang ada di lapangan, itu rata-rata mobil hauling setiap malam itu di angka 200.00 sampai 290.00. Sebenarnya ini jauh dari kuota yang ada. Jadi kalau kuota di jalur itu sekitar 500.00. Dan Alhamdulillah saat ini dari sebelumnya juga tidak menghadapi kendala yang begitu. Karena pada saat ada kendala macet, petugas sudah di lapangan. Ini mencegah adanya kemacetan panjang yang dapat menggagi masyarakat. Jalan lintas sebarat kota Jambi menjadi jalur darat hauling angkutan batu barat dari Sungai Bahat dan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di setiap malamnya di Jalan Nasional Antara Sar Langun menuju kota Padang, tepatnya di tengah kota Sar Langun. Kemacetan panjang ini akibat mobil truk pengangkut bahan tambang batu barah yang beroperasi di luar jam operasional saat berjalan melewati kota Sar Langun. Tak hanya mobil truk, kendaraan pribadi pun turut terjebak kemacetan panjang, hingga 3 km lebih. Akibatnya petugas kepolisian dan dinas perhubungan terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menilang sopir kendaraan truk angkutan batu barah yang melanggar aturan jam operasional yang telah ditentukan. Kanit Patroli Ibda Pernawarman juga mengatakan, razia penetiban angkutan batu barah yang beroperasi di luar jam operasional dipusatkan di depan Mapolsek, kota Sar Langun. Pada Rabu malam 8 Mei 2024, hasilnya ada 20 truk angkutan batu barah yang nekat masih beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Sehingga 20 supir pun diberikan sanksi tilang. Banyak dampak, masyarakat sudah ngeluh waktu sholat tidak bisa sholat. Karena banyaknya bagi barah yang berhubungan terjebak di luar jam operasional. Jadi jam matri sudah lewat. Contoh tadi, sejak jam 5 sudah lewat kami di sini. Sampai sekarang. Sampai orang-orang bisa mau terganggu. Jadi, sebagai bentuk-bentuk kita tindak. Jadi, sudah hampir mungkin 20 bulan penderitaan sudah tidak tahan langsung namor yang kita bilang. Ini bukan surat. Jadi, bisa ditindak sendiri. Di dalam lapang Mapolsek sudah penuh. Jadi, ini mudah-mudahan betul-betul menimbulkan penjara. Sehingga keamanan kesempatan terdiri kualitas di Saraw Langun ini betul-betul terjun. Masyarakat betul-betul merasa aman. Masyarakat nyaman untuk masyarakat kita. Kegiatan penertiban angkutan truk batubara ini akan terus dilakukan terhadap angkutan batubara yang melanggar aturan. Razia penertiban ini akan terus digelar hingga para supir truk dapat mematuhi aturan. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan. Diketahui surat dari pemerintah Provinsi Jambi bertanggal 2 Mei 2024 itu ditujukan kepada beberapa dinas terkait. Di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kota Jambi, Batanghari, Boro Jambi, Saraw Lagun, Beragim, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Adapun isi surat edaran itu menyatakan bahwa hauling atau kegiatan pengangkutan batubara dibolehkan kembali beroperasi. Baik itu jelur darat maupun jelur sungai. Berarti pula, angkutan truk batubara kembali bisa beroperasi di Provinsi Jambi setelah lama tutup walau sempat buka sebentar di awal tahun 2024 lalu. Menanggapi hal tersebut, Dirlantas Polda Jambi, Kompes Poldavi mengatakan, Tentunya pihak pemerintah Provinsi atau Pemprov Jambi harus mengatur manajemen operasionalnya, seperti tonasi angkutan, jumlah armada, serta jam operasional angkutan. Lebih lanjut, Delfi menjelaskan. Merujuk pada ketentuan saat ini, keseluruhan tidak lebih dari 2.500 angkutan kendaraan yang sudah terbagi menjadi tiga wilayah, termasuk yang keluar ke arah Sumatera Barat. Ia menegaskan kuota tersebut harus dipatuhi, karena setiap wilayah jumlah kuotanya berbeda-beda. Selain itu, angkutan batubara juga harus mematuhi jam operasionalnya, yang mana armada mesti bergerak dari mulut tambang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dia menegaskan kembali, apabila terjadi antrian panjang akibat angkutan batubara minimal 2 km, Dirlantas Polda Jambi akan kembali mengambil alih manajemen pengoperasionalan angkutan batubara dan akan melakukan tindakan tegas terhadap sopir maupun perusahaan yang melanggar. Hal ini untuk terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Jadi, batubara sekarang sudah operasional itu tentunya kan dari Pemprov yang sudah mengeluarkan surat SK-nya ya, mulai tanggal 2 kemarin. Jadi memang terkait dengan manajemen operasionalnya, kita sepenuhnya serangkan kepada Pemprov. Kemudian di dalamnya juga ada dinas perhubungan, baik tingkat 2 maupun tingkat 1 ya di sana. Kemudian juga ada 1 PPP-nya, ada 2, ada 11 was-nya di sana. Jadi, kita biarkan itu berjalan dengan catatan memang, dan sudah disampaikan pada saat rapat-rapat sebelumnya, tentunya perusahaan-perusahaan tambang ini yang di bawah ngawungan PPTB itu harus mematuhi kuota. Karena kuota sudah dibagi, itu secara keseluruhan tidak lebih dari 2.500 angkutan, yang sudah terbagi menjadi 3 wilayah termasuk yang keluar ke arah Sumatera Barat, ke arah Semen Padang ya. Nah, jadi kuotanya harus dipatuhi, di mana setiap wilayah berbeda-beda. Kemudian juga jam operasionalnya di atas jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu harus betul-betul berhasil. Maka, kemudian sistem keluar daripada mulutambang juga tidak langsung keluar secara serentak, beriringan, tapi harus dibatasi per 5 menit keluarnya, supaya pemakai jalan lainnya juga mereka masih ada space yang aman untuk dia mendahului seperti itu. Terima kasih telah menonton!